Sementara itu saudara, sejumlah pemudik di Bandara Yogyakarta International Airport mengalami peningkatan sebanyak 81 persen menjelang 8 hari lebaran. Pengelola Bandara Yogyakarta International Airport memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 3 hari menjelang lebaran dan arus balik pada 4 hari setelah lebaran. Ditargetkan 12 ribu penumpang bakal turun maupun naik melalui Bandara Yogyakarta International Airport. Kuda mengakomodir jumlah penumpang, pihak pengelola juga menambah jam operasional yang sebelumnya pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore, kini bisa dibuka hingga pukul 9 malam. Pihak bandara juga menambah 26 penerbangan setiap harinya. Total, penerbangan pada momen libur lebaran kali ini mencapai 76 hingga 83 pergerakan pesawat setiap harinya. Sejumlah penumpang mengaku memilih mudik lebih awal dengan pertimbangan harga tiket pesawat lebih murah. Ke Kalimantan berdua. Kenapa mungkin lebih awal? Karena tiketnya agak lebih murah sih, jadi lebih beli di box lebih di awal. Terlalu padat juga ya? Iya, nggak terlalu padat juga. Prediksi kenaikan pun sudah kita rasakan dalam minggu-minggu ini, di mana kita ada kenaikan yang cukup signifikan jumlah penumpang sekitar 444 sekian ribu, ini naik sekitar 81 persen. Artinya memang lonjakan ini sudah dimulai sejak minggu-minggu ini. Untuk mendukung penerapan penerbangan dan protokol kesehatan yang ketat, pihak Bandara Yogyakarta International Airport juga menyediakan layanan rapid antigen dan tes PCR dan vaksin booster lantaran sebagai syarat utama melakukan perjalanan udara di berbagai tempat. Amadi Kompas TV, Kulon Proko, Yogyakarta Amadi Kompas TV, Kulon Proko, Yogyakarta